Intro Filipina adalah negara dengan penduduk beragama katolik terbesar di Asia Tenggara. Menjelang pasca puluhan umat katolik di Filipina melakukan ritual tahunan prosesi jalan salib. Ritual ini dilakukan setiap perayaan Jumat Agung, hari yang dikuduskan oleh umat katolik. Tangan dan kaki mereka dipaku pada salib kayu, sementara lainnya mencambuki diri mereka sambil berjalan tanpa alas kaki mengelilingi desa. Madonna Firola mengunjungi kota San Fernando yang terkenal dengan tradisi pascah mereka dan berikut laporannya. Pemerintah daerah Pampanga bersiap menyambut kedatangan ribuan umat Kristiani dan wisatawan yang akan menyaksikan prosesi jalan salib. Ruben Enahe, 55 tahun, telah menjadi bagian tradisi ini, lebih dari tiga dekade. Doon na po yung pang-2017, trabaho ko po ay isang ping-tong re-electro sa iba-tibang bayan. Doon po yung 1985, habang ko yung magtatwa-traber, tumagawa po ako ng wall sign. Tumaga noon, pag umpisa nasang na ako, kaso nung pababa na ako doon sa scum column na binutulas ako, tuloy-tuloy pababa. Doon po yung pang-tuloy pababa na ako doon sa scum column na binutulas ako, tuloy-tuloy pababa na ako. Doon po yung pababa na ako doon sa scum column na binutulas ako. Setiap perayaan Jumat Agung, ribuan orang memadati pampanga untuk menyaksikan drama berjudul Jalan Salib yang berlangsung selama dua jam di jalanan. Mereka memuji-muji kesengsaraan Yesus, sambil memperagakan drama umat Kristiani yang meyakini Yesus Kristus mati di salib untuk menebus dosa mereka. Sebagian orang memanggul salib kayu menuju bukit, dan sesampainya di sana, kaki dan tangan mereka dipaku di salib tersebut. Sebagian lainnya mencambuki diri sendiri hingga berdarah-darah sebagai bentuk permohonan maaf atas dosa-dosa mereka. Alan Nevaro adalah sutradara drama tersebut. Kasi, pada saat iniwain mga doktor. Ngun oon, doktor-dosa mereka. Dotisko di sisi neg вариант halusama ng lola jamin. Mingguernya walau wasn't it. Dia ktoś nam比如 selerdote la bulgur penuhi. Negayariах sejap melorta, Nyupakan dol layar rasing mencambu, од Grundy läna man sulit parametersându pamanlbokunu. Sabihnya di lola ko, Basta tumayu yung darawang itluk, Satubek, Karena, Makita namin, Tumayu yung itluk Satubek, Kayak ngayon, Sabihnya itu salur doko, Tumayu kena, Witi kanan yan, Kaling kanan, Tumayu naman yung lola namin. Tradisi itu juga menjadi daya tarik usatawan internasional. Tapi gereja-gereja katolik tidak senang akan tradisi ini. Ponsiano Aniseto adalah uskub di Pampanga. Dia mengatakan praktik supranatural ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kristiani yang menghargai tubuh manusia. Kekhawatiran juga dirasakan oleh dinas kesehatan setempat. Mereka sudah mengingatkan agar orang-orang yang ambil bagian dalam drama untuk memperhatikan kebersihan tubuh dan pemeriksaan kesehatan. Eloisa Aquino adalah salah seorang pejabat kesehatan kota. Unang problem is usually more of the misinter spart when they are crucified already or the penitens have been going around for hours because this is also a plain, a cultural plain. So when they go to the sites, sometimes they are all hungry. We provide medical tips. Selanjutnya, kami menggunakan solusi, sterilisasi solusi, supaya ketika mereka menggunakan untuk incision di lapangan mereka, akan lebih aman atau sterilisasi. Saya telah mengembangkan kepada mereka untuk melakukan voluntari untuk melakukan examinasi medis, pre-screening, hepatitis, supaya kesempatan yang terlalu diperhentikan. Kalangan gereja mengatakan praktik itu kini dikomersilkan. Tapi pemerintah daerah mengaku tidak bisa menghentikan orang-orang tersebut dan kewajiban mereka hanyalah memandu. Ching Pangilinan Gonzales adalah pejabat pariwisata dan promosi investasi setempat. It's not always the case that the city government intervened in the crucifixion riots. We only started doing so in 2003 or 2004, when the city government had to step in helping the barangay or the local community manage the event in the sense that the city had to provide security, traffic assistance, in order to ensure the safety of the people who flock. Ching Pangilinan mengingatkan mereka yang menjemo o acara, termasuk wisatawan asing. For this year, the city government is still discouraging actors or foreigners from having themselves crucified as part of our tradition, especially if they do not understand or comprehend the roots of the tradition or the worldview from which such acts of penance come from. Usku Ponsiano Aniseto menilai sangat sulit untuk menghapus tradisi. Ruben Enahe sudah menyalip dirinya lebih dari 25 tahun dan tidak berencana untuk berhenti. Menurut pengakuannya, saat berada di atas salib, dia mendoakan seluruh umat manusia. Menurut pengakuannya, saat berada di atas salib, 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 di atas salib. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun oleh Madonna Firola dari kota Pampanga, Filipina.